Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother Jadi pada kesempatan kali ini Spesial di 500 subscriber Dan di video kali ini Yang gue buat tepat di 503 Dan itu alhamdulillah Sekali ya kan Berkat dari dukungan kalian Dan support kalian Channel Angga Ariska bisa mencapai Ya segitu jauhnya Dan untuk di 500 subscriber Sesuai dengan janji gue Dari awal-awal Bahwa akan ada Giveaway, script Ataupun keyboard dan juga mouse Tapi gue ada pemikiran lain nih Untuk scriptnya Gue akan membagikan Spesial untuk kalian semua Subscriber Angga Ariska Itu kalian bisa langsung download Di deskripsi Dan untuk giveawaynya Gue hanya membuat 2 opsi Yaitu giveaway keyboard Dan juga giveaway mouse Silahkan kalian komen Kalian maunya gimana ya Jika memang kalian maunya Yang seperti gue bilang Untuk scriptnya gue bagikan Di deskripsi Dan giveawaynya Kita open untuk keyboard Dan juga mouse Tetap dengan syarat Ya kalian harus memfollow Instagram MHD Angga Ariska Dan juga subscribe channel Angga Ariska Pastinya Kalian bisa komen di bawah ini Kalian mau menggunakan Opsi yang mana Untuk video giveawaynya Kita akan upload Setelah video ini Ya brother ya Oke jadi pada video kali ini Kita akan melakukan Pemasangan Untuk robbery Toko ya Kita menggunakan ESX Hold Up Dan seperti biasa ya Sebelum kita lanjut Ke inti pembahasannya Buat kalian yang sedang Menonton video ini Dan belum klik tombol subscribe Jangan lupa untuk klik dulu Tombol subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Update-update terbaru Dari channel Angga Ariska Dan jika menurut kalian Video ini bermanfaat Untuk kalian Dan mudah kalian pahami Jangan lupa untuk Klik tombol like Dan juga share Ke teman-teman kalian Jika kalian memiliki pertanyaan Silahkan di kolom komentar Oke brother Tanpa banyak bahasa-basi lagi Kita langsung lanjut Ke inti pembahasannya Check it out Oke brother Jadi disini Gue udah mendownload Skrip ESX Hold Up Dan ini masih Dalam format Winrar Jadi Harus kita Extract dulu Menjadi folder Kedalam Folder resource kita Oke kita double klik Winrar nya Oke hanya ada ESX Hold Up Dan untuk Skrip ini Kalian bisa langsung Download di deskripsi Yang video ini ya Oke langsung kita buka Folder resource kita Tutorial Server data Resource Kita bisa letakkan Saja di Folder ESX Oke ini kita drag Saja ya Tidak perlu kita Mengganti nama lagi Karena sudah terganti Namanya menjadi ESX Hold Up Tidak ada Master nya lagi ya Oke untuk Winrar nya kita Close saja Kemudian kita Kita double klik ESX Hold Up nya Ada Config Lua Untuk server dan Juga client Tidak ada yang harus Kita setting Biarkan saja Jadi kita settingnya Hanya di Config Lua Oke kita double klik Config Lua nya Oke jadi di Config Lua nya itu Yang pertama itu Config Local Dia menggunakan Bahasa Perancis ya FR Maka kita ganti Menjadi EN Kemudian di bawahnya itu Ada Config Marker Ya ini untuk Marker nya ya Ukuran marker Warna marker Dan lain sebagainya Lanjut ke bawah Ada Config Police Number Required Ini Config Untuk jumlah Polisi Yang dibutuhkan Untuk melakukan Robbery Jika Tidak mencukupi Polisi yang kita Setting disini Maka tidak bisa Dilakukan Robbery pada Toko yang Kita tentukan Oke untuk Masa percobaan Ini gue setting Menjadi 0 Terlebih dahulu ya Nanti jika kalian Sudah mendownload Maka kalian bisa Men setting Menjadi 2 polisi Atau 3 polisi Ataupun 1 polisi Kemudian di bawahnya itu Ada Config Time Before New Rob Ini waktu Cooldown Jadi misalkan 1800 Itu Berarti Hitungannya Second ya Tinggal kalian bagi aja 1800 Bagi 60 Itu berarti Berapa menit gitu Jika kalian ingin Menambahkan atau Menguranginya Ya silahkan Kalian Matematika kalian itu Dimainkan gitu ya kan Kemudian Config Make Distance Nah Make Distance ini Jarak untuk Robbery itu Dinyatakan Batal ya Atau Robberynya itu Dicancel Ketika kalian Sudah memulai Robbery dan Kalian melakukan Pergerakan Sehingga Menjauhi dari Marker Robbery kalian Maka Robbery kalian itu Otomatis Akan Tercancel Kemudian Di bawahnya itu Ada Config Give Black Money Kenapa Disini True Ya karena Untuk Robbery ini Kita akan Menghasilkan Uang Merah Jika Kalian Membuat Ini Menjadi Fals Maka Ketika Kalian Robbery Dan Sukses Maka Penghasilan Kalian itu Uang Hijau Atau Uang Putih Ya Brother Kemudian Lanjut Di bawah Itu Ada Store Nah Store Ini Config Toko Mana Saja Yang bisa Dilakukan Robbery Oke Sebelumnya Gue ingin Menanyakan Sama Sahabat Sahabat Semua Jika Sahabat Tidak Menggunakan ESX Shop Tapi Menggunakan Skrip Toko Misalkan Seperti Skrip Toko ESX KR Advanced Shop Sahabat Buka Dulu Untuk ESX KR Advanced Shop Kemudian Ada Config Luwanya Sahabat Buka Ini Ada Config Zone Kemudian Ada Di bawahnya Ada Robbery Nah Untuk Bagian Robbery ini Sahabat Hapus Saja Jika Tidak Sahabat Hapus Maka Akan Terjadi Double Robbery Di dalam Toko Yang Bisa Di Robbery Misalkan Contoh Gini Di ESX KR Advanced Shop Ini Tidak Kita Hapus Bagian Robbery Dan Kita Memasukkan ESX Hold Up Maka Ketika Kita Ingin Robbery Di Toko Kita Menemukan Dua Blips Di Bagian Berangkas Satu Blips ESX Hold Up Dan Advanced Shop Jadi Kita Akan Mengaktifkan Satu Saja Nah Sahabat Cukup Mengganti Yang True Ini Menjadi False Oke Sahabat Ganti Saja Semuanya Oke Jika Sahabat Sudah Mengganti Yang True Tadi Menjadi False Semuanya Jangan Lupa Sahabat Save Untuk Config Luas ESX KR Advanced Shop Tapi Jika Sahabat Tidak Menggunakan ESX KR Advanced Shop Ini Maka Tidak Perlu Dilakukan Config Lagi Karena Untuk ESX Shop Yang Biasanya Atau Shop Yang Dari Bawaan ESX Inventory Hood Tidak Ada Robbery Jadi Kita Membutuhkan ESX Hold Up Untuk Melakukan Penambahan Jadi Disini Kenapa Kita Tetap Menambahkan ESX Hold Up Itu Tidak Menggunakan ESX KR Advanced Shop Untuk Robbery Karena Untuk KR Advanced Shop Ini Untuk Melakukan Robbery Kita Membutuhkan Peralatan Yang Boros Misalkan Seperti Peluru Yang Boros Peluru Senjata Karena Kita Ketika Memencet Tombol E Untuk Melakukan Robbery Akan Muncul Suatu Berangkas Dan Kita Harus Merusak Berangkas Tersebut Menggunakan Senjata Kita Itu Jika Kalian Menggunakan Senjata Dan Bisa Juga Kalian Pukul Atau Kalian Bacok Pakai Parang Atau Apa Kita Lanjut Aja Kita Anggap Untuk ESX KR Advanced Shop Ini Tidak Kita Gunakan Jika Sudah Kalian Save Maka Kalian Close Aja Dan Kita Lanjut Disini Di Bagian Config Luas ESX Hold Up Contoh Satu Saja Kita Mengambil Yang Paleto 24 7 Position Position Ini Untuk Marker Memencet Tombol E Memulai Si Robbery Tersebut Jika Kalian Ingin Memindahkan Silahkan Cari Titik Koordinat X Y Dan Z Kemudian Ada Reward Match Random Reward Random Dari 5000 Sampai Dengan 35000 Jika Sahabat Ingin Menggantinya Silahkan Sahabat Config Di Bagian Sini Misalkan Seperti Reward Random Ini 5000 Berarti Dari 5000 Sampai Dengan 35000 Nah Sahabat Ingin Mengganti Misalkan Menjadi 100000 Sampai Dengan 350 Nah Jadi Cukup Sahabat Mengganti Yang Di Bagian Dalam Sini Saja Kemudian Name Of Store Nah Name Of Store Ini Nama Dari Tokonya Jika Kalian Menggunakan YSE KR Advanced Shop Maka Name Of Store Kalian Sesuaikan Dengan Nama Si Ownernya Second Remaining Second Remaining Ini Kalau Tunggu Ketika Melakukan Robbery Jadi Untuk ESX Hold Up Ini Kita Tidak Harus Menghancurkan Suatu Berangkas Tapi Kita Cukup Menekan Tombol E Dan Berdiri Saja Disitu Sampai Polisi Datang Dan Kita Melakukan Negosiasi Dengan Polisi Kita Menunggu Waktunya Misalkan Seperti Ini 350 Maka Kita Menunggu 350 Detik Misal 200 Maka Kita Menunggu 200 Detik Kemudian Last Robbery Untuk Last Robbery Ini Biarkan Default Saja 0 Untuk Bagian Ini Kita Ubah Menjadi Misalkan Kita Buat Saja 50 Biar Cepat Untuk Tutorial Kali Ini 50 Ini 50 Ini 50 Kita Ganti 50 Saja Semuanya Jika Sudah Kalian Save Saja Karena Untuk Yang Lainnya Tidak Ada Yang Harus Disetting Kemudian Kita Close Untuk Config Luan Dan Sekarang Kita Open Si Server CFG Karena Kita Akan Menstart ESX Holdup Di Server CFG Langsung Kita Scroll Ke Bawah Kita Harus Meletakkan Si ESX Holdup Ini Di Bawah ESX Police Job Karena Requirement Untuk ESX Holdup Ini Ya ESX Police Job Oke Kita Letakkan Disini Saja Start ESX Holdup Jika Sudah Seperti Ini Kalian Save Saja Dan Langsung Kita Mulai Coba Kedalam Server Kita Nyalakan Dulu Stutter Dotbar Kita Tapi Terlebih Dahulu Kita Menghapus Cace Dan Memastikan Untuk XA MPP Kita Sudah Berjalan Seperti Ini Jika Belum Berjalan Kalian Aktifkan Dulu XA MPP Kontrolnya Karena Jika Ini Tidak Aktif Database Kalian Tidak Akan Terbaca Oke Brother Jika Sudah Aktif Ini Bisa Kalian Close Saja Dan Cace Kita Sudah Terhapus Maka Kita Langsung Saja Klik Stutter Dot Bot Oke Kita Menunggu Untuk Semua Script Kita Terload Dengan Aman Tidak Ada Error Oke Jangan Lupa Untuk Kalian Comment Di Bawah Kalian Mau Menggunakan Opsi Giveway Seperti Apa Mau Giveway Script Keyboard Ataupun Mouse Untuk Yang Beruntung Salah Satu Atau Seperti Yang Gue Bilang Tadi Untuk Script Kita Give Ke Public Di Deskripsi Dan Giveway Kita Buat Dua Opsi Untuk Mouse Dan Keyboard Silahkan Kalian Comment Untuk Video Selanjutnya Itu Kita Mulai Giveway Oke Brother Jadi Untuk Server Kita Sudah Berjalan Kita Minimize Ini Kita Close Dan Kita Buka 5M Oke 5M Kita Sudah Terbuka Langsung Kita Tekan F8 Connect Local Host Enter Serper Sudah Masuk Download Content Dan Kita Langsung Skip Dalam Server Ya Jika Kita Melayu Itu Akan Membukan Waktu Yang Lama Oke Brother Kita Langsung Ke Dalam Server Oke Brother Jadi Kita Sudah Berada Di Dalam Server Dan Tepat Di Depan Toko Yang Bisa Dilakukan Robbery Jadi Untuk Kita Menendakan Toko Toko Mana Saja Yang Bisa Dilakukan Robbery Kalian Cukup Lihat Di Bagian Map Di Depan Toko Ada Logo Senjata Kecil Seperti Ini Menendakan Toko Bisa Dirober Kita Coba Tekan Kanan Ini Di Bagian Sandysword Bisa Dilakukan Robbery Kemudian Dekat Perumahan Dekat Tol Kiri Balik Lagi Dekat Tol Kanan Ini Kalau Nggak Salah Semacam Bar Gitu Kemudian Di Paleto Dekat Tol Kanan Lagi Dan Di Tol Kiri Jadi Untuk Kalian Mematikan Toko Toko Yang Tidak Bisa Dirober Silahkan Kalian Config Di Bagian Config Luar ISE Hold Up Kalian Tambahkan Dua Strip Saja Di Depan Store Semuanya Oke Kita Lanjut Kita Langsung Masuk Dalam Tokonya Nah Ini Untuk ISE KR Advanced Shop Topnya Itu Masih Kebaca Belum Kehapus Jadi Mungkin Kalian Itu Harus Man Setting Di Bagian Server Luar Si KR Advanced Shop Oke Kita Coba Buka Script ISE KR Advanced Shop Config Luar Kita Hapus Saja Untuk Bagian Robbery Oke Kita Scroll Langsung Ke Bawa Ke Bagian Robbery Yang Ini Dari Robbery 1 Kita Drag Sampai Kebawah Nah Sampai Robbery 20 Kemudian Pause Dan Tanda Koma Kita Hapus Saja Oke Jika Sudah Kita Save Dan Kita Buka Server Mainlua Atau Jika Tidak Ada Di Server Mainlua Kita Coba Buka Di Client Mainlua Nah Kita Cari Untuk Bagian Robbery Scroll Aja Langsung Kebawah Oke Tidak Ada Di Server Mainlua Berarti Di Bagian Client Mainlua Oke Kita Scroll Lagi Kebawah Oke Ini Untuk Create For Cell Blips Biarkan Nah Untuk Bagian Function Robbery Ini Kita Hapus Saja Nah Mulai Dari Sini Kita Drag Sampai Bagian Robbery Ini Kita Hapus Seperti Ini Oke Jika Sudah Kalian Save Untuk Client Mainluanya Jika Sudah Langsung Kita Ensure Lagi C ISX KR Adventure Shop Ensure ISX KR Bentar Guys Tulisannya Oke Ya Pake Strip Adventure Shop Kok Tidak Ketemu Pake S Guys Nah Nah Dia Sudah Hilang Untuk Flip Robbery Si ISX KR Advanced Shop Jadi Tersisa Hanya Punya Marker Si ISX Hold Up Nah Nah Untuk Untuk Memulai Ini Press E To Rob 24 Per 7 Little Seoul Nah Little Seoul Itu Nama Dari Tokonya Ya Jika Kalian Ingin Mengganti Ya Di Bagian Name Of Store Yang Gua Bilang Tadi Bagian Config Luah Si ISX Hold Up Oke Kita Coba Tekan E You Do Not Post A Treat To The Store Keeper Jadi Kita Tidak Memberikan Ancaman Kepada Penjaga Toko Karena Kita Tidak Memegang Senjata Sama Sekali Ya Jadi Kita Harus Memegang Senjata Di Tangan Kita Untuk Melakukan Robbery Ini Oke Kita Pak Pistol Nah Jadi Kita Sudah Memegang Senjata Kita Arahkan Seperti Ini Kita Pencet Tombol E Lagi Oke Dia Mulai Memulai Ya You Started To Rob Tama Tokonya Dan Itu Alarm Trigger Ke Polisi Ya Brother Dan Disini Ada Store Robbery 37 Second Remaining Jadi Kita Harus Menunggu Sekian Detik Sampai Selesai Robbery Dan Itu Akan Otomatis Menambah Uang Merah Kita Kalian Perhatikan Uang Merah Kita Ada 13 869 Dan Pastinya Akan Menambah Di Atas 100 Ribu Karena Tadi Kita Config Itu Sekitaran 100 Sampai Dengan 350 Oke Jadi Untuk Toko Yang Ini Tadi Kita Tidak Config Itu Di Bagian Paleto Jadi Hanya Bertambah 11 818 Dollar Cukup Besar Jika Memang Ekonomi Kita Itu Ekonomi Kecil Bukan Ekonomi Besar Oke Dan Jika Kita Sudah Melakukan Robbery Di Di Toko Ini Kita Tidak Bisa Melakukan Robbery Di Sini Kembali Jadi Kita Harus Menunggu Beberapa Saat Untuk Bisa Melakukan Robbery Di Toko Ini Lagi Kita Coba Tekan Nombol E This Store Was Resently Been Robbed Please Wait 1716 Second Jadi Kita Disuruh Menunggu 1800 Second Detik Baru Bisa Melakukan Robbery Disitu Lagi Oke Brother Jadi Sekian Untuk Video Yesx Hold Up Ataupun Script Merampok Toko Next Video Kita Mungkin Akan Melakukan Pemasangan Untuk Merampokan Jewel Atau Script Lidenya Juga Ataupun Kita Lanjutkan Untuk Bagian Lock System Lagi Tapi Yang Pasti Untuk Next Video Kita Akan Membahas Tentang Giveaway Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Berikan Opsi Yang Kalian Inginkan Apakah Script Gimana Itu Akan Gua Give Secara Public Di Deskripsi Dan Memberikan Giveaway Mouse Dan Juga Keyboard Saja Atau Kalian Inginkan Skrip Mouse Dan Juga Keyboard Diberikan Secara Giveaway Hanya Untuk Beberapa Orang Yang Beruntung Saja Untuk Mendapatkan Skrip Dan Satu Orang Untuk Yang Beruntung Mendapatkan Mouse Ataupun Keyboard Oke Brother Semoga Video kali ini Bermanfaat Untuk Sabar Semua Dan Dapat Dipahami Akhir Akhir Kata Gua Angga Ariska Mengucapkan Terima Kasih Atas Support Dan Dukungan Kalian Semua Jangan Lupa Untuk Terus Memberikan Support Dengan Subscribe Like Dan Juga Comment Kalian Di Video Video Angga Ariska Dengan Subscribe Berarti Kalian Sudah Mendukung Channel Angga Ariska Untuk Terus Berkembang Dan Memberikan Video Video Yang Mungkin Bermanfaat Untuk Sahabat Semua Oke Sahabat Sitat Video Sitat S Excellent S S Terima kasih telah menonton!